Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah masih dalam konflik yang belum berakhir Israel dan Palestina, baru-baru ini ada berita yang mungkin menarik perhatian kita semua. Terdapat berita yang cukup kontroversial, yakni kabar bahwa tentara IDF diduga terlibat dalam tindakan penculikan bayi-bayi di jalur Gaza. Kabar ini tentu saja menciptakan kehebohan dan perhatian luas. Mari kita eksplorasi lebih lanjut untuk memahami latar belakang dan motifnya. Tonton terus video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Pada beberapa waktu lalu, Euromed Human Rights Monitor melaporkan kabar mengenai aksi penculikan paksa yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap bayi dan anak-anak di jalur Gaza. Informasi ini diungkapkan setelah radio tentara Israel merilis berita tersebut pada tanggal 1 Januari kemarin. Dikutip dari Al-Mayadin, pada 3 Januari 2024, Euromed menyatakan penculikan paksa itu disebut sebagai bagian dari tindakan genosida yang sedang berlangsung. Berdasarkan sumber yang terpercaya, muncul laporan bahwa perwira Israel, Harel Itah, yang menjabat sebagai komandan Brigade Gifati, diduga terlibat dalam penculikan seorang bayi Palestina di jalur Gaza. Meskipun tanggal kejadian tidak secara spesifik diungkapkan, organisasi tersebut menekankan urgensi untuk menanggapi informasi ini dengan serius. Pemberitaan mengenai dugaan tindakan seperti ini menimbulkan kekhawatiran serius dan perlu adanya investigasi mendalam untuk mengungkap kebenaran di balik peristiwa ini. Namun, setelah dikonfirmasi bahwa perwira Israel tersebut modar pada tanggal 22 Desember 2023 akibat luka-luka yang dideritanya dalam konflik di Gaza, rekan dekat Harel Itah membuka dugaan insiden penculikan tersebut. Dia menyampaikan bahwa hingga saat ini, kita belum mendapatkan informasi mengenai keberadaan bayi Palestina tersebut. Euromed Monitor, lembaga pemantau hak asasi manusia, dengan tegas mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait insiden yang melibatkan petugas dan bayi Palestina. Mereka mengemukakan kekhawatiran yang mendalam, mengisyaratkan bahwa kejadian ini mungkin bukan kejadian yang terisolasi, melainkan mungkin merujuk pada suatu pola yang lebih luas. Dalam pengungkapan keprihatinan tersebut, Euromed Monitor menyatakan bahwa mereka memiliki ketakutan yang nyata terkait situasi ini, menyoroti kompleksitas dan potensi dampak yang dapat memengaruhi masyarakat. Dalam usahanya untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam, lembaga ini merujuk pada sejumlah kesaksian yang telah mereka terima. Kesaksian ini memberikan dasar yang kuat untuk mendukung kekhawatiran mereka, menciptakan panggung penting untuk advokasi dan tindakan lebih lanjut. Dengan menyuarakan keprihatinan ini, diharapkan akan mendorong perhatian dunia internasional terhadap situasi yang mungkin melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Adanya informasi yang muncul menunjukkan bahwa tentara Israel dilaporkan terlibat dalam tindakan menahan dan merelokasi anak-anak Palestina, tanpa memberikan informasi yang memadai tentang keberadaan mereka. Pernyataan ini menggambarkan sebuah pola perilaku, menciptakan kekhawatiran akan perlunya perhatian serius terhadap situasi tersebut. Seiring dengan itu, pada selasa tanggal 2 Januari, Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina secara tegas mengutuk penculikan seorang bayi perempuan Palestina oleh seorang tentara IDF di jalur Gaza. Dalam hal ini menggarisbawahi kecaman yang kuat terhadap tindakan tersebut, menyerukan tanggapan internasional yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan. Kondisi ini semakin menegaskan kebutuhan akan transparansi, keadilan, dan penegakan hukum di tengah situasi yang semakin pecah dan membingungkan. Adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga hak asasi manusia, menjadi kunci dalam memperjuangkan penyelesaian dan keadilan dalam konteks konflik yang berkepanjangan ini. Sahabat Al-Faidah, Radio Angkatan Darat Israel mengungkap bahwa petugas tersebut diduga telah memasukkan seorang bayi Palestina itu ke rumah sakit di wilayah pendudukan setelah serangan udara Israel. Selain itu, Euromed Monitor telah menerima laporan menyedihkan dari banyak keluarga Palestina yang kehilangan komunikasi dengan anak-anak mereka. Organisasi tersebut menyoroti bahwa laporan-laporan ini sebagian besar berasal dari wilayah yang mengalami serangan darat Israel. Sehingga, selaku kelompok hak asasi manusia, mendesak Israel untuk menyatukan kembali anak-anak dengan orang tua mereka. Euromed Monitor menekankan perlunya komunitas internasional untuk memenuhi kewajibannya. Serta, memberikan tekanan pada Israel untuk menjamin kepulangan mereka dengan selamat. Dalam laporan lain yang didokumentasikan oleh Euromed Monitor, seorang wanita Palestina menceritakan bahwa beberapa minggu yang lalu, selama evakuasi dari kota Gaza ke bagian selatan Cagar Alam Wadi Gaza melalui pos pemeriksaan Net Sarim, tentara Israel menahan seorang anak berusia 12 tahun, gadis tua dengan rambut pirang. Wanita tersebut mengamati orang tua gadis tersebut mencoba untuk campur tangan, namun tentara tersebut bersikeras untuk membawa anak tersebut pergi, mencurigai dia sebagai tawanan Israel, meskipun dia berbicara bahasa Arab dan ditemani oleh orang tuanya. Oleh karena itu, banyak keluarga pengungsi dari Gaza Utara atau daerah Khan Yunis yang digeledah telah melaporkan kehilangan anak-anak mereka yang menyedihkan selama evakuasi atau pemboman rumah. Berdasarkan perkiraan awal, media setempat menyatakan bahwa lebih dari 3.000 orang, di antaranya 200 perempuan dan gadis muda, telah ditangkap oleh pasukan penjajah. Orang-orang Palestina ini ditahan yang jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan kurangnya informasi resmi mengenai tuduhan yang mereka hadapi atau kondisi di mana mereka ditahan. Selain itu ada cerita yang sangat memilukan juga dari warga Gaza. Mantan tahanan yang dibebaskan dari tahanan Israel mengungkapkan bahwa dia dan keluarganya ditahan sebulan lalu dari rumah mereka di lingkungan Al-Zaitun di bagian selatan kota Gaza. Al-Zaitun mengatakan kepada Euromed Monitor bahwa keberadaan istri dan dua anaknya saat ini masih belum diketahui. Mengisahkan kejadian tersebut, dia menjelaskan bahwa tentara Israel menahan dia, istrinya Hadil Yusef al-Dahdu, bersama dengan dua anak mereka, Mohamed yang berusia 4 tahun, dan Zain yang berusia 6 bulan, ketika mereka berada di dalam rumah mereka sendiri. Al-Zaitun menceritakan bahwa kedua anak tersebut diambil paksa dari pelukan ibu mereka, dan ketika ibu mereka memprotes, tentara Israel menahannya, melepas jilbabnya, dan menculiknya bersama anak-anaknya. Meski berminggu-minggu berlalu, Al-Zaitun dibebaskan tanpa informasi apapun mengenai keberadaan atau status kesehatan istri dan anak-anaknya. Menurutnya, tentara Israel mengklaim bahwa anak-anak tersebut memerlukan analisis untuk memverifikasi bahwa mereka bukan warga Israel yang ditahan di jalur Gaza. Meski begitu, Euromed Monitor menggarisbawahi bahwa tindakan tersebut dilarang keras berdasarkan hukum internasional, apapun motif atau alasannya. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa untuk rakyat Palestina. Semoga mereka menemukan kekuatan, ketangguhan, dan kenyamanan dalam menghadapi kesulitan. Pikiran kami bersama mereka saat mereka memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan realisasi hak mereka untuk hidup damai dan bebas. Sahabat Al-Faidah, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan informasi dan pembaruan terkini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu'alamu bisawwab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.